Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hotelier Indonesia. Pagi ini saya, Konita, akan memberikan kabar terkini terkait dengan suasana yang ada di Idea Indonesia, terutama di Idea Grande Hotel di Metro, tepatnya di Lampung pastinya. Oke, baik. Kita lihat suasana pagi ini, bahwa hari ini Idea Indonesia sedang mengadakan tes seleksi program perhotelan Idea Indonesia yang kedua. Karena yang pertama telah dilaksanakan di bulan September yang lalu. Seperti itu. Nah, ini sudah mulai penuh beberapa kendaraan yang memenuhi parkiran dari Idea Grande Hotel. Baik, bagaimana suasana di dalam untuk proses registrasi dan sebagainya? Mari kita lihat. Ya, sahabat hotelier Indonesia, pagi ini saya mau menelusuri bagaimana suasana yang ada di Idea Grande Hotel ketika pelaksanaan tes seleksi program perhotelan yang kedua ya. Wah, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Mas Ganteng yang luar biasa. Selamat pagi, buka kita. Ini dengan siapa, Mas? Saya, Mas Putra. Apa kabarnya, Mas Putra? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, Mas? Nah, ini kalau boleh tahu nih, Mas, kira-kira berapa peserta sih yang akan mengikuti tes seleksi pagi ini? Baik, hari ini di hari Minggu ya, tanggal 27 Oktober 2019, yang mana Idea Indonesia selalu rutin mengadakan tes bulannya. Dan untuk yang bulan ini masih konsisten, kita selalu konsisten kurang lebih di angka 400-an siswa, bu. Wow, 400-an siswa, sahabat hotelier. Jadi, kemarin kebetulan di bulan September kita juga sudah mengadakan tes di angka 400-an juga. Dan sekarang di bulan Oktober kurang lebih 400 siswa juga, bu. Wow, keren banget nih, sahabat hotelier Indonesia. Idea Indonesia di setiap bulannya kurang lebih selalu menghadirkan ya? Nah, para peserta tes seleksi 400 ya. Wah, luar biasa. Ini Mas Putra, saya mau mohon izin untuk melihat ke dalam di suasananya seperti apa? Oh, boleh, kelihatan, Bu, wanita. Kementerian saya masih menjadi greeter, Bu. Oh, begitu? Baik. Jadi tidak bisa saya tinggalkan posisi ini. Terima kasih, Mas Putra, selalu mengaksanakan tugasnya. Baik. Ya, sahabat hotelier Indonesia, beginilah suasana yang ada di Idea Granny Hotel ketika proses registrasi. Ya, mari kita lihat proses registrasi. Ada daerah dari Lampung Selatan, sahabat hotelier Indonesia, ya. Dan, wah, mengantrinya luar biasa sekali, ya. Dan di sebelah sana ada dari daerah Keringselmu dan Tanggamu serta sekitarnya, Baik. Ya, sahabat hotelier Indonesia, ya, terlihat sangat mengantri, ya. Jadi, para peserta tes seleksi program ID Indonesia yang kedua, ya, ini luar biasa sekali, ya. Karena tadi kata Mas Putra, ya, narasumber kita yang pertama, bahwa setiap bulannya ID Indonesia menghadirkan, ya, kurang lebih 400 calon peserta tes seleksi yang mungkin nanti akan seleksi lagi, ya. Nah, kemungkinan biasanya hanya menerima sekitar 200 peserta atau 50 persennya, seperti itu. Selanjutnya, para peserta akan masuk ke ruangan tes yang nantinya, ya, para peserta ini akan lakukan, ya. Tes online untuk psikologi umum dan tes IQ umum kurang lebih waktunya adalah 20 menit, sahabat hotelier Indonesia. Ya, sahabat hotelier Indonesia, setelah kita melihat suasana ruangan dari proses registrasi ulang, kemudian pengukuran tinggi dan berat badan, sampai dengan pelaksanaan tes online untuk psikologi dan IQ umum, selanjutnya saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih dengan salah satu peserta tes seleksi program ID Indonesia gelombang kedua, ya. Baik, ini dengan siapa? Dengan Ahmad Baik. Ahmad Baik? Dungi, oke, baik. Dari mana, Ahmad? Dari SMK Ma'arif 1x1. Wah, SMK Ma'arif 1x1. Ini tadi nyampe metro jam berapa, Ahmad? Saya dari kemarin sore Maghrib. Oh, kemarin sore Maghrib, ya, baik. Maghrib berarti nginep di sini, ya? Iya. Wah, nginep di sini. Bagaimana rasanya nginep ketika mau pelaksanaan tes di tempat seleksi tesnya? Asik. Asik, nyaman? Nyaman, ya, luar biasa. Nah, ini kan sebentar lagi, deh Ahmad kan mau mengikuti tes seleksi online-nya, ya. Untuk aplikasinya, apakah sudah di-download? Akan kebila. Sudah, ya. Kemudian perasaannya bagaimana? Campur aduk, lah. Wah, campur aduk, ya, perasaannya, ya. Oke, ya, sahabat hotel Indonesia, kalau tadi saya sudah ngobrol dengan Mas Ahmad, ya, dari Kali Rejo. Nah, sekarang saya mau ngobrol lagi nih, dengan salah satu peserta tes seleksi untuk gelombang yang kedua di Idea Indonesia. Baik, yuk langsung saja. Halo. Ya, dengan siapa ini namanya? Nama sepi, D. Ariska, dari SMA Negeri Satu Ombarawak. Oh, SMA Negeri Satu Ombarawak. Pringsewu, ya? Iya. Oke, kira-kira nih, ini sudah mau masuk ruangan tes, ya. Nah, persiapannya kemarin apa sih untuk bisa mengikuti tes seleksi ini? Ya, lihat dari YouTube, konsil-konsilnya, tapi dari Google, tahu tentang Idea, Lidu, ya, Mantengin Aja, lah. Mantengin Aja, ya, oke. Nah, kemudian perasaannya gimana nih? Mau ikut tesnya atau mau masuk ruangannya? Ada perasaan berdebar-debar, enggak? Kalau bisa sih, enggak, ya. Ya, tapi tadi pemaksud sih, kayak gitu kan, kalau udah masuk sih kayaknya, enggak sih, udah enggak terlalu banget gitu. Udah pede, ya? Oke. Sahabat hotelier Indonesia, jadi saya sedang berada di salah satu fasilitas praktikum, ya. Saya sedang berada di salah satu fasilitas praktikum di Idea Indonesia, yaitu Idea Grande Hotel, ya. Jadi, Idea Grande Hotel ini adalah salah satu hotel edukasi, ya, untuk Idea Indonesia. Nah, ini adalah suasana atau keadaan, ya, salah satu fasilitas praktikum Idea Indonesia, yaitu The Tube Bar Restaurant. Ya, dan sahabat hotelier Indonesia, jadi selain The Tube Bar Restaurant ini, Idea Grande juga memiliki pas-lipas yang lain untuk kamar. Nah, sahabat hotelier Indonesia, kita bisa lihat suasana kamarnya terlihat sangat bagus untuk hotel di kawasan kota Metro sendiri. Ya, sahabat hotelier Indonesia, jadi ini suasana tes interview setelah rekan-rekan atau peserta tes pelatihan seleksi Idea Indonesia untuk gelombang 2, periode 2019-2020. Halo, sahabat hotelier Indonesia, ya, sudah hampir selesai, ya, dari rancangan atau susunan proses tes seleksi masuk program Rotoran Idea Indonesia untuk gelombang 2 di menurut Oktober 2019 ini. Nah, untuk hari ini, ya, ini di jam-jam ini, ya, jam-jam terakhir, ya, masa-masa mereka nunggu, ini kayaknya sudah pusuk banget gitu ya wajannya, sudah capek, sudah lelang mungkin ya? Ya, mungkin kita mau mobil-mobil sebentar gitu ya, ini memang siapa? Ketuk Wartana. Ketuk Wartana, di mana-mana, Mas Ketuk Wartana? Di Lampung. Lampung, tengah, Lampung ini gimana? Di Sepetimantara. Oh, di Sepetimantara, baik. Sahabat hotelier, Mas Ketuk Wartana kayaknya sudah tidak sabar ya, Mas, ya, menunggu hasil atau keputusan tesnya ya, tes seleksi-nya. Hari ini di Idea Indonesia, ya, kira-kira gimana nih, Mas Ketuk Wartana menunggu-nya? Dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek. yang mau ngambil jurisan atau bidang apa sih? Skipping Oh skipping ya gini sudah siap ya tapi sudah siap nih apa namanya lima hasil keputusannya ya walaupun udah gak sabar nih udah capek udah lelah ya tapi mungkin beberapa saat lagi nih Mas Ketur akan mengetahui bagaimana hasilnya apakah diterima atau tidak ya oke baik ya sahabat hotelier Indonesia ya demikian poran ya dari Idea Indonesia News ya tentang atau mengenai suasana tes seleksi program perhotelan Idea Indonesia Gelombang 2 untuk periode 2019-2020 saya Kornita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siap Sampai jumpa 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 Sampai jumpa